Kita sejak dulu keluarga saya punya silsilah, kesundanggiri, itu melalui Azmat Khan, Mbak Alawi, itu kami terima turun-temurun. Hari ini ada orang baru ngaku Wali Songo keturunan Musa Al-Kadhimi, Al-Bukhari, Al-Musawi, itu aneh. Karena apa? Kami belum pernah dengar sebelumnya. Ini sesuai dengan video yang disampaikan langsung oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir Asafqof yang mengatakan jejak keturunan Walid Songo nyambungnya ke Abdul Malik Adbat Khan bin Mir. Ini adalah bualan, buatan, atau ciptaan, romengan yang itu berdasarkan ahli sejarah kalangan penjajah. Dan ini Van Ben Prok. Van Ben Prok. Azbat Khan di India tidak ada. Waktu itu tim yang terdiri daripada para kiai mencoba mencari tahu sosok Abdul Malik. Mencari tahu kepada ahli sejarawan di sana, mencari tahu kepada kiai-kiai di sana tapi tidak ada. Mencari tahu kepada ulama-ulama di sana tidak ada. Bahkan kuburannya sekalipun tidak ada. Ada kuburan Abdul Malik tapi bukan Abdul Malik Azbat Khan. Jadi, Habib Ahmad Faurul Rozi Azmat Khan Ba'alawi itu dari ma'anat sejarah ini. Ngakunya itu ya Pak Sunan Biri. Wahai Kang Mas, Habib Ahmad Faurul Rozi Azmat Khan Ba'alawi. Saya hadiahi panjangan buku Nasar Sunan Biri. Itu panjangan. Saya hadiahi biar lebih tahu. Biar ditambah mengerti. Tafid bin Abdul Bati Azbat, Tafid Bukulia gimana? Kau dapat informasi memutuskan. Ambul Shafi, Abdul Malik, Ed Mat Khan, lalu menurunkan. Walisong yang tidak ada di Indonesia. Jadi, walisong yang ada di situ dari Khadr Ma'ud, Yaman. Ngomongat poh. Banyak yang memahami tentang kepersampungan Nasab Walisongo. Sampai ke Azmat Khan di India. Abdul Malik, Azmat Khan, seteranya Ahul Fakih. Masih ada hubungan dengan Muhammad bin Ali al-Fakir il-Muqadab. Lalu nyambung terus sampai ke Imam Alwi bin Ubaidillah dan Ahmad al-Abbah. Ini sesuai dengan video yang disampaikan langsung oleh Habib Taufik bin Abdul Fadir As-Sarqof. Yang mengatakan jejak keturunan Walisongo Nyambungnya ke Abdul Malik, Azmat Khan, bin Ubaidillah. Ini adalah Bualan, Buatan, Atau ciptaan, Kerminan Yang tidak ada dasar. Karena Walisongo kok nyambungnya Abdul Malik, Azmat Khan itu Berdasarkan Ahli sejarah Kalangan Penjajah Dan ini Van den Berg Perkiraan ya Nyambungnya itu kesih Tetapi Van den Berg ini harus sama seperti Wafat Fahim Tunya Habib Ali dan Abu Bakr Asad Pasuk Ditafsiri sebagai Keyakinan Dan kepastian Bahwa Bupik Taufik bin Ahmad bin Isa itu adalah Abdullah bin Ahmad Al-Az-Suluf Sama dengan ketika Van den Berg Mengira-ngira Membaca Sejarah Masuknya Islam dari Gujarat India Ke Nusanda Lalu Di Oh Sambungkan Oh ini dari Hadra Maut Dari Van den Berg itulah Berkembang Penafsiran-penafsiran Sampai dicantumkan dalam Kitab-kitab internal Karangan Karangan para Fahim Nah Van den Berg juga berdasarkan Seorang Sejarawan Bukan Pak Ranasad Dari Lisbon Portugal atau Portugis Abad 16-an Jadi Tom Pips Nah Ini terus Diulang-ulang Oleh Kalangan Pak Alawi Bahwa Wali suama itu Nasadnya Untuk Pak Alawi Padahal Pak Alawi sendiri Sebenarnya Kurang yakin Hanya berdasarkan Tulisan-tulisan Dari Van den Berg Berdasarkan Tom Piers itu Dan berdasarkan Gatok-matok Sesuai dengan Kitab Nasad Versi mereka Yang akhirnya Pak Pak Fahim Tunya Van den Berg Dan Tom Piers itu Ditetapkan Di-espat Ya Ditoror Ya Ditetapkan Dibenarkan Disampaikan Kepada Umat Islam Indonesia Mengakui Secara sebiak Bahwa Wali suama itu Adalah Ba'an Padahal Padahal 100% Salah Total Salah Tidak ada Hubungannya Dengan Pak Abad Jadi Bumpu Bapak Cirobon Empat versi Semuanya Tidak ada yang menyebutkan Kalangan Karena Karena apa Mayoritas Ba'alawi Datang ke Nusantara Ini Abad 19 Sebelum Sebelum Abad 19 Abad 17 Itu sudah Datang Tapi Tidak Kerombongan Hanya Perantuan Biasa Mencari Kehidupan Baik Yang datang Ke Samudera Pase Ataupun Ke Singkawam Atau Ke Mempawah Kalimantan Barat Datang ada juga Yang Di Daerah Barus Tapan Ruling Itu Juga Sebagian Ada yang Dari Khadra Maut Araf Sebagian Ada yang Dari Kalangan Ba'al Tetapi Tidak Banyak Mereka Datang Berol-berolan Berombongan Itu Dara-dara Setelah Ditemukannya Sin Kapal Wab Yang Dibutuhkan Oleh Belanda Mencari Para Pekerja Untuk Mau Bekerja Dengan Belanda Karena Orang-orang Nusantara Tidak Mungkin Nga Wulo Doro Belondo Tidak Mungkin Tidak Mau Pasti Akan Berontak Karena Sesuai Dengan Faktor Sejak Zaman Sultan Agung Sampai Zaman Pangiran Tiponegoro Hanya Yang Ini Merki Tidak Mungkin Praorafidum Itu Diatur Pasti Sulit Diatur Akhirnya Pilihannya Adalah Mencari Tenaga Kerja Dari Negara-negara Miskin Diantaranya Pandangan Belanda Adalah Ke Bangladesh Kalau Sekarang Rohingya Itu Suku Bangla Kampuran Arab Juga Rohingya Itu Unsur Arab Dan Yang Yang Kedua Adalah Orang Khadrami Atau Khadram Maut Yaman Karena Sebagian Ada yang Sudah Bercokol Di Nusantara Berdagang Dan Berda'wah Dan Berbaur Dengan Masyarakat Nusantara Yang Akhirnya Berukuran 1880an Dimulai Kecil-kecilan 1850an Setelah Perang Konegoro Pukseh 1830an Ini Sejarah Harus Dikomparasikan Dengan Nasabah Mu'arif Dan Nasabah Harus Satu Ritmo Tidak Bisa Dipisahkan Jadi Habib Ahmad Faur Rozi Azmat Khon Ba'alawi Itu Dari Mana Sejarah Ngakunya Turyah Basunan Piring Ba'e Kangmas Papib Ahmad Faur Rozi Azmat Khon Ba'alawi Saya Hadiyahi Panjenengan Bukun Nasab Sunan Piring Itu Panjenengan Saya Hadiyahi Biar Lebih Tau Biar Tambah Ngerti Azmat Khon Itu Dan Alitin Asr Gap Itu Sudah Mengatakan Gak Ada Baru Azmat Khon Itu Gak Ada Ada Ting Delapan Dari Indonesia Yang Menelusuri Ke sana Itu Gak Menemukan Azmat Khon Di India Siapa Gak Ada Gak Mencolehkan Karya Pantai Berkaja Jangan Jangan Percaya Mas Habib Ahmad Bahru Rozi Azmat Khon Bahalau Nasib Anda Itu Nanti Seperti Habib Sokibul Faroji Azmat Khon Bahalau Dijadikan Sebagai Antek-antek Bahalau Di Antaranya Juga Habib Habib Muda Dari Indersmo Surabaya Untuk Apa Jangan Dikasih Makanan Azmat Khon Lalu Memusuhi Kami Gak Gak Gunaannya Alhamdulillah Gus Deni Azmat Khon Sudah Menyadari Terima Kasih Deni Azmat Khon Bukan Azmat Khon Bukan Azmat Khon Tetap Menjenen Seperti Ruliah Wali Sungo Tapi Tidak Ada Hukumannya Dengan Azmat Khon Itu Hanya Kue Yang Kelihatan Manis Tapi Rasanya Pait Paitnya Dimana Itu Bagian Dari Barat Trik Adu Domba Khon Ketika Kita Kasih Kue Kita Akan Rebutan Kue Di Antara Kue Itu Kue Azmat Tidak Ada Referensinya Dari Mana Referensinya Tidak Ada Lalu Sama Seperti Sebuah Perguruan Ting Yang Yang Masih Gelar Kepada Lulusan Mahasiswa Mahasiswinya Dengan Alwameter Itu Akhirnya Para lulusannya Percaya diri Karena Selama Empat Tahun S1 Secara Normal Ada Yang Kamlud Ya Ya Itu Ya Tahun Setengah Akhirnya Jiwanya Terbangun Dari Alam Bawah Sadarnya Itu Akhirnya Menyesuaikan Keadaan Dengan Nama Kampusnya Yang Telah Memberinya Gelar Ya Sama Seperti Profit Dutul Alawiyah Membeli Gelar Ya Atau Nisbar Nisbar Misalkan Al-Jumat Khon Misalkan Basya Iban Al-Aikris Misalkan Bin Sahil Dan lain-lain Itu Nantinya Yang dikasih Gelar Itu Ya Karakteristiknya Pola Pikirnya Ya Tingkah Lagunya Ya Hampir Sama Seperti Yang ngasih Gelar Terpilina Itu Yang namanya Berdikah Hattel Al-Fat Khon Itu Kan Khon Itu Gelar Kebal Sawanan Misalkan Sahruh Khon Kan Jadi Jangan Duit-duit Sejarah Sendiri Yang tidak Ada Referensi Nanti Menyesatkan Umar Dan Sampai Itu Genderas Berikut Jadi Habib Ahmad Farorozi Burhan Ad Makhon Ba'alawi Saya kasih hatian Khususan Untuk Pada Sesuai dengan penelitian Tim Seluruh Komponen Termasuk Di Antaranya Adalah Reproduce Santren Den Rokasat Nanti Pada Jangan Sudah Bisa Melihat Deskripsi Yang akan ditampilkan Habib Taufid Ben Abdil Khusus Gimana Kodapan Informasi Memutuskan Ambul Fafi Abdul Malik Ad Mat Khon Lalu Menurunkan Wali Soong Yang Ada Di Indonesia Jadi Wali Soong Yang Ada Di Dari Khadr Ma'ud Yaman Ngomong 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 Di Kiro Di Rumah Samu Desa Ngom Ngom Itu Bunda Semua Gimana Jangan Degit Sekarang Ini era Keterbukaan Semuanya Bisa Mengakses Informasi Yang Jangan Membingungkan Masyarakat Dan Umat Sampai Sekarang Ini Sejarawan Budayawan Indonesia Ter Ter Belong Belong Dengan Ucapan Awurnya Panjendengan Dan Kawan-kawan Dari Rofi Tertulah Kok Bisa Orang Yang Datangnya Abad 19 Mengklaim Orang Yang Datangnya Abad 12 13 14 Masehi Itu bagaimana Coba dipikirlah Kalau Misalkan Walisonga Abad 15 Sebelum Walisonga Sudah banyak Yang datang Untuk Berda'wah Di Lusantan Mulai Dari Kerajaan Perulah Aceh Timur Ada Sebagian Yang Masuk Ke Tapanuli Baros Sumatera Barat Ada Yang Masuk Ke Bagian Sumatera Sebelah Timur Palembang Singkawang Pontianak Makassar Selatan Dan Seterusnya Pak Timba Yang Datang Tahun 188 Men Kelan Cobalah Saya Kasih Juga Bapak Cirepon Bapak Cirepon Koleksi Naskah Kuno Keraton Kesekuan Cirepon Ada Yang Berbentuk Rosah Ada Yang Berbentuk Seperti Tapan Tunt Gandang Sinom Inanti Kutung Megadro Dan Lain Seperti Versi Versi Syair Jadi Belajar Tanpa Henti Jangan Klaim Sana Semua Diakuin Kuali Sono Itu Datangnya Lebih Dauan Daripada Kalian Kalian Datang Itu Bukan Untuk Ber 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 Ada Yang Mau Ber Dawa Itu Kan Hanya Samping Aslinya Itu Untuk Mencari Naftah Datang Untuk Mencari Naftah Karena Kelaparan Karena Sulit Pekerjaan Karena Kebanyakan Populasi Pertumpuhan Manusia Di hadera Maut Sana Lebih dari Separuhnya Datang Kesini Untuk Nebeng Hidup Masa Pasaran Untuk Cari Sumber Kehidupan Yang Lebih Layak Merubah Nasib Tapi Tiba-tiba Ada Mengklaim Semuanya Walid Somo Itu Bah Ada Merta Atmat Han Yang Masuk Menjadi Senjata Belar Untuk Memberi Harapan Palsu Kepada Durya Walid Somo Admat Kon Admat Oleh Setelah Itu Saya Sampaikan Soson Kepada Mas Habib Mas Barurozi Admat Kon Baalawi Sadarlah Kang Kartik Belanda Sudah Diterapkan Baalawi Akan Tertepuk Tangan Ketika Melihat Panjenengan Dan Saya Berseker Dikeploi Dari Belakang Itu Taktik Belanda Sadarlah Kang Gunakan Basiro Gunakan Akal Sehat Belajarlah Tidak Ada Orang Yang Mantap Walaupun Dokter Tampin Dokter Tahun Berapa Dokter Tahun Berapa Kalah Dengan Nabil Makarin Yang Bukan Dokter Sekalipun Bisa Menemukan Mengembangkan Uber Dari Amerika Sdk Ke Gojek Indonesia Sekarang Itu Kita Kalah Dengan Orang Orang Kampung Dengan Anak-anak Muda Yang Kreatif Sekarang Mampu Mengembangkan Ilmu Dan Teknologi Bakatnya Mau Belajar Terus Untuk Mengembangkan Kemampuannya Potensinya Berbeda Dengan Kita Kalau Minta Ini Ya Saya Mengaku Kalah Dengan Generasi Generasi Muda Generasi Muda Itu Jauh Lebih Hebat Dan Cepat Lebih Kuat Memorinya Dari Bajar Apalagi Orang-orang Kampung Sekarang Itu Tidak Bisa Kita Membedakan Kampung Dengan Kota Sama-sama Sekarang Kita Ada Sinyal Ada Tower Yang Menyebarkan Informasi Dari Mana Kemana Muter Ya Informasi Keilnguan Pengetahuan Teknologi Agama Semua Ada Semua Area Semua Area Yang ada Di Indonesia Tidak Hanya BDS Ataupun Kota Tapi Di Pampung-pampung Terkecil Di puluh-puluh Terkecil Sekarang Sudah Mulai Ada Sinyal-sinyal Tersedia Jadi Tidak Bisa Kita Seenaknya Klaim Sepihak Bahwa Saya Yang Paling Ngerti Tentang Nasab Saya Itu Kalau Keyakinan Pak Alawi Seperti itu Nasab Nabi Yang paling Sohri Adalah Nasab Pak Alawi Dari Banyak Bohongnya Makan Nabi Yang paling Sohri Itu Cuma Ada Dua Yang Pertama Makam Rasulullah Nabi Muhammad Dan Yang Kedua Makam Nabi Muhammad Dari Mana Kitarnya Mana Presiden Dari Mana Bohong Seseru Makam Nabi Yang Paling Bisa Dilacat Dari Sisi Kesejarahannya Manuskretnya Dalam Makam Nabi Ibrahim Makam Siti Sar Yang Ada Di Hibron Palestina Sana Itu Bukan Nabi Mau Menciptakan Dinasti Gitarim Khadromi Lalu Dibawa Ke Dinasti Ke Indonesia Mengiring Opini Masyarakat Muslim Yang Ada Di Sini Khususnya Untuk Berkiblar Ke Tanah Kelahiran Yang Sudah Diboktrin Lama Udah Bisa Semudai Orang Indonesia Bintar Saya Yakin Anak Muda Kita Bayang Kota Ataupun Di Desa Di Mana Semua Lebih Hebat Lebih Canggih Dalam Penelusuran Informasi Daripada Saya Cuma Informasi Itu Harus Perlu Dipilah Kembali Ada Yang Benar Dan Ada Yang Kurang Benar Ada Yang Benar Jadi Harus Bisa Memilah Tantanya Kan Nanti Informasi Itu Harus Kita Seimbankan Benar Belum Tentu 100% Benar Salah Belum Tentu 100% Ini Ada Subhat Diantara Kedua Para Pemirsa Dan Dengar Sekalian Rahimah Salah Ladi Bang Mas Habib Ahmad Baru Riz Azmat Khan Ba'al Sadarlah Tutulah Merah Anda Terlalu Banyak Dekat Dengan Pengelombor Dengan Pecah Anda Kurang Merah Anda Kurang Dekat Dengan Bum Akhirnya Seperti Akhirnya Seperti Padahal Seorang Memimpin Umat Itu Pelayan Saya Ini Pelayan Umat Jangan 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 Jadikan Umat Pelayan Pejabat Negara Itu Juga Pelayan Rahimah Jadi Jadi Jangan Jangan Dibalik Jangan Kita Seperti Apa Ya Kayak Ratunya Rayak Betul Oboknya Matang Kenyang Demok Ya Lalu Rayakan Diperas Jangan Begitu Saya Nasihati Supaya Khusnul Khotimah Seperti Habib Habib Baal Baal Habib Habib Saya Nasihati Agar Khusnul Khotimah Menjauhkan Dari Sukul Khotimah Ayo Istiqomah Dalam Da'wah Membela Kumbah Dan Membela Ya Membela Masyarakat Yang Itu Namanya Da'wah Yang Islam Ya Iber Juga Masuk Dalam Kategori Ilmiah Karena memang Begitu Secara Keilmuan Sejak Dulu Ya Itu Begitu Bahwa Kelihatannya Pemimpin Tetapi Sebenarnya Daitu Kirulah Ya Sultan Amengkuk Gweno Ngayuk Jopar Gweno Walaupun Dalam Acara Formal Serimpunial Itu Seakan-Akan Kau Loh Menyembah Tapi Sebenarnya Ada Timbal Baliknya Jadi Sultan Tidak pernah Mendoktrin Api Dalam Ya Kau Loh Dalam Rakyat Jogja Itu Harus Mengkultuskannya Ketika Dalam Acara-acara Non-resmi Yusdian Saya Datang Selamat Sultana Yaitu Yaud Bahkan Serangat Kormat Kormat Itu Sultana Nah ini Hampir Akan Merasa Lebih Tinggi Dari Bagat Sultana Mulai Yang Kekil Sampai Yang Besar Mulai Yang Mudah Mulai Yang Kurang Perpetifikan Sampai Yang Ini Nasihat Saya Menasihati Diri Saya Dan Umumnya Untuk Pantai Dengan Pular Habib Amar Farroji Dan Admat Ba'ala Buangganya Buangganya Mencantum Bu'ala Di belakang Nama Anda Sanat Saya Sama Seperti Habib Sohribul Farroji Admat Yang Saya Cari Saya Buru Selama Ini Karena Apa Dengan Delar Yang Beliau Sandang Itu Maut Buah Bisnis Menuluskan Orang-orang Yang Mau Dikasih Azmat Dikasih Koror Barayan Dikasih Kartu Tanda Anggota Kayak Paspor Wah Bangu Azmat Ketua Ini Terjari Muhammad Dari Aftul Malik Amri Fakih Sampai Ali Bismillahir Merebat Muhammad Sahih Merebat Ali Kulik Isang Alwi Muhammad Alwi Al-Babaykira Al-Muhaykir Al-Muhaykir Tidak 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 Demikian Nasir Untuk Sayang Saya menang Sedikit Saya Dan Untuk Para Pemiksa Sekalian Mengetahuin Khususnya Kawan-kawan Kita Dari Margabah Halawi Tergabung Dalam Kropi Al-Muhaykir Dan Kura Fawas Khusus Khusus Untuk Ahmad Baruroj Hari Kita Hidup Normal Karena Semua Akan Mengalami Menerima Hutung Alam Yakni Tunduk Boreng Tak Tak Berkui Sebab Akibat Menambillah Surihan Kalidafsi Haman Asya Al-Muhaykir Demikian Semoga Sedikit Ini Tapi Banyak Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perlu diketahui Bahwa Dulu Para Kiyai Pernah Mencoba Mendirikan Rabbi Azbat Khan Yang Mana Itu Didikirkan Karena Para Kiyai Merasa Tidak Diterima Oleh Rabbi To'alawiyah Dan Waktu itu Kami Melakukan Penelusuran Sejarah Sampai Ke India Yang Konon Katanya Di dalam Kitab Abdul Jali Bahwa Keturunan Abdul Malik Azbat Khan Tersebar Di sana Tapi Faktanya Tidak Ada Azbat Khan Di India Tidak Ada Waktu itu Tim yang terdiri Daripada Para Kiyai Mencoba Mencari Tahu Sosok Abdul Malik Mencari Tahu Kepada Alis Sejarawan Di sana Mencari Tahu Kepada Kiyai Kiyai Di sana Tapi Tidak Ada Mencari Tahu Kepada Ulama Ulama Di sana Tidak Ada Bahkan Kuburannya Sekalipun Tidak Ada Ada Kuburan Abdul Malik Tapi Bukan Abdul Malik Azbat Khan Nah Tapi Waktu itu Para Kiyai Masih Berhusnuzan Ya Sudah Kalau Kami Tidak Menumpukan Ya Udah Ini Tanggung jawab Daripada Penulis Kitab Tersebut Yang Menjelaskan Bahwa Abdul Malik Di India Tapi Pada Akhirnya Rubito Azbat Khan Tutup Bangkrut Ya Mungkin Karena Yang Pondasinya Tidak Kuat Sejarahnya Tidak Ditemukan Di sana Namun Sekarang-sekarang Ini Terangkat lagi Mengenai Isu-isu Nasab Yang membuat Banyak orang Tertarik Mempelajarinya Dan sehingga Alhamdulillah Manusri-manusri Yang Dulu Tidak pernah Dibuka Tidak pernah Dibaca Akhirnya Sekarang Banyak Permunculan Dan Alhamdulillah Sekarang Sudah Ada Lebih Daripada 10 manusrip Yang Ditemukan Yang Disana Dengan Tegas Menyatakan Bahwa Emang Wali Songo Bukan Daripada Amdul Malik Azbat Khan Dari Sana Pun Kami Merasa Bahwa Oh Ternyata Berarti Wali Songo Telah Mengalami Pembelokan Sejarah Oleh Karena Itu Kami Minta Supaya Tidak Diteruskan Pembelokan Tersebut Nah Kemudian Untuk Yang Masih Kegeh Yang Masih Belum Percaya Yang Masih Mempercayai Bahwa Wali Songo Itu Dari Yaman Artinya Keturunan Daripada Abdul Malik Azbat Khan Coba Silahkan Kalian Pelajari Sendiri Kalau Tidak Percaya Kalian Cari Sendiri Dalam Kitab Kitab Maupun Ke India Atau Kemana Pun Silahkan Kalian Cari Sendiri Temukan Siapa Sosok Abdul Malik Azbat Ini Punya Putra Berapa Anaknya Berapa Dan Temukan Abdullah Bin Abdul Malik Siapa Putranya Punya Anak Berapa Apakah Punya Putra Namanya Jamaluddin Hussein Apakah Terkonfirmasi Atau Tidak Silahkan Dicari Karena Kami Sudah Menterinya Memang Tidak Ada Benar Benar Tidak Ada Di Indianya Tidak Ada Di Dalam Kitab Kitab Sejarah Tidak Ada Maka Menurut Kami Tidak Mungkin Ini Tidak Ilmiah Tidak Mungkin Menisbatkan Nasab Wale Songha Kepada Sosok Yang Tidak Ada Kan Logikanya Seperti Itu Jadi Bagi Yang Sebelum Percaya Silahkan Kalian Cari Sendiri Cari Tau Sendiri Selain Dari Memang Bahwa Abdul Malik Ini Tidak Ada Tidak Ditemukan Abdullah Juga Tidak Ditemukan Dalam Di Tiap Sejarah Wale Songha Juga Tidak Menunjukkan Bahwa Dari Yaman Dari Amaliyah Dari Budayanya Dari Hadorah Dari Torekoh Dan Seterusnya Tidak Menunjukkan Bahwa Beliau Beliau Ini Dari Yaman Ya Istilahnya Jangan Mensubahatkan Nasab Wale Songha Ketika Kami 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 Menemukan Banyak Manuskrip Manuskrip Tua Yang Disana Menjelaskan Bahwa Wale Songha Bukan Dari Hamdun Madik Zapat Han Tetapi Masih Ditarik Kesana Maka Itu Sama Dengan Mensebatkan Nasab Wale Songha Jadi Kami Mohonlah Kami Minta Supaya Jangan Melakukan Itu Karena Itu Membuat Kami Dan Mungkin Banyak Orang Juga Akan Banyak Orang Dari Keturunan Wale Songha Juga Tersinggung Jadi Kami Mohon Untuk Tidak Meneruskan Hal-hal Tersebut Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Tersebut